Oke Bapak Ibu, kita mulai saja Bapak Ibu ya, untuk malam ini saya serius dulu sudah muncul Bapak Ibu halo sudah Pak oke sudah, kalau sudah saya kita lanjutkan Bapak Ibu ya oke soal yang tadi sudah dibahas sampai dengan yang sebelumnya ya yang sudah kita bahas sudah sampai dengan limit ini Bapak Ibu nah sekarang kita geser ke limit taingga Bapak Ibu nah ini soalnya seperti ini ya katanya ada limit taingga untuk akar X pangkat 4 tambah X kora tambah 9 kemudian di luar kurung tambah 3 X kuadrat dikurang 6 X tambah 13 per 2 X kuadrat kurang 13 X ya nilainya katanya harus sama dengan 2 berapakah nilai A ini nah disini Bapak Ibu di dalam untuk menyelesaikan limit taingga Bapak Ibu harus mencari pembaginya ya pembaginya itu dilihat dari pembilang atau penyebut dari persamaan yang diberikan yang mempunyai pangkat tertinggi Bapak Ibu nah di dalam kasus ini pangkat tertinggi ini adalah X pangkat 2 Bapak Ibu ya kenapa saya ambil X pangkat 2 karena akar dari X pangkat 4 ini adalah X pangkat 2 Bapak Ibu maka masing-masing dari suku ini ya yang di dalam kurung dibagi dengan X pangkat 4 yang di luar kurung dibagi dengan X kuadrat Bapak Ibu ini secara langsung Bapak Ibu ya saya sudah paparkan kalau secara manualnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu harus ingat ya ini secara manualnya saya buatkan manualnya pertama kita akan membagi Bapak Ibu ini saya turunkan dulu Bapak Ibu akan saya turunkan dulu disini adalah untuk limit taingga ya limit taingga untuk ini saya ganti AX pangkat 4 kemudian ditambah dengan X kuadrat kemudian ditambah dengan 9 ya ditambah dengan 9 kemudian di luar kurungnya ditambah 3X kuadrat dikurangin 6X dikurangin 6X ditambah 13 dibawahnya adalah 2X kuadrat dikurangin dengan 13X nilainya katanya harus sama dengan 2 berapakah nilai A nya nah seperti apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu kita harus melihat pangkat tertinggi dari pembilangan penyebutnya ini ya nah kebetulan disini pangkat tertingginya adalah X kuadrat Bapak Ibu kenapa sambil X kuadrat karena akar dari X pangkat 4 ini Bapak Ibu nilainya akan sama dengan X kuadrat ya nah disini saya ambil ambil pangkat pangkat tertinggi dari pembilangan dan penyebut pembilangan atau penyebut dalam hal ini dari persamaan itu saya lihat pangkat dari pangkat tertingginya adalah X pangkat 4 Bapak Ibu nah dimana X pangkat 4 ini nilainya bakal sama dengan X kuadrat sehingga persamaan ini kita akan bagi ya bagi masing-masing ini dengan pangkat tertingginya ya dimana dibawah tada kurung ini semua dibagi dengan X pangkat 4 di luar kurung semua dibagi dengan X kuadrat Bapak Ibu nah disini kalau kita tuliskan maka ini semua saya isinya ya saya ubah ini Bapak Ibu nah ini saya ubah dengan seperti ini pembaginya adalah X pangkat 4 artinya setiap suku yang ada di bawah tada kurung ini dibagi dengan X pangkat 4 ya sementara yang di luar kurung ini semua dibagi dengan X dibagi dengan X kuadrat Bapak Ibu ya nah ini kita satukan aja Bapak Ibu ya semua ini nah ini kalau saya boleh satukan saya buat juga seperti ini ini semua dibagi dengan X kuadrat yang di bawah juga sama ini juga masing-masing dibagi dengan X kuadrat nah seperti ini Bapak Ibu nah sehingga nah disini dalam aturannya Bapak Ibu ya dalam aturan pembagian ini di dalam di meta hingga kalau seandainya hasil pembagian nilainya setara maka yang diambil hanya kompesiennya kemudian kalau seandainya setelah dibagi masih terdapat variable X di bawahnya di penyebutnya maka kita bisa gantikan itu dengan 0 Bapak Ibu ya atau sebaliknya kalau disandainya setelah dibagi variable-nya masih terdapat nilai variable-nya di pembilangnya maka akan digantikan dengan T hingga nah sehingga dari bentuk ini ya dari bentuk ini dapat kita tulis menjadi ini jadinya adalah A ditambah 0 ditambah 0 ini dibagi Bapak Ibu ya ini dibagi nilainya tinggal A ini dibagi masih terdapat X di bawahnya jadi itu 1 per X kuadrat maka digantikan dengan 0 9 dibagi dengan X pangkat 4 maka diganti juga dengan 0 nah begitu juga yang ini yang lainnya juga sama maka ini dapat kita gantikan dengan 3 kemudian dikurang 0 ditambah 0 nah di bawah juga sama Bapak Ibu maka ini digantikan dengan 2 dikurangin dengan 0 nah kemudian ini sehingga dari bentuk ini ya dapat kita peroleh ini jadinya akar akar A tambah 3 ya ini nilainya dan akar A ditambah 3 per 2 sama dengan 2 nah ini yang kita ubah sehingga nilai A nya ini kita buat kita ambil lagi ini saya ubah bentuknya bahwasannya nilai A akar A tambah 3 akan sama dengan 4 nah ini kemudian kita ubah sehingga sehingga akar A saja nilainya akan sama dengan 1 Bapak Ibu ya maka ya jawabannya maka nilai A nya nilai A nya bisa dengan plus minus atau sebentar saya ambil plus minusnya plus minus nah disini disini saya lihat opsennya ada Bapak Ibu yaitu E maka ini jawabannya Bapak Ibu ini secara manual Bapak Ibu secara proses kalau Bapak Ibu sudah tahu proses apa cara triknya jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membagi seperti ini dijawabkan seperti ini Bapak Ibu sudah tahu ya pertama saya surahnya ya Bapak Ibu harus tentukan pembaginya pembagi itu dilihat dari suku pemidang atau suku penyebut yang punya pangkat tertinggi itu yang pertama kali yang harus Bapak Ibu tentukan kemudian kita bagi ya semua sukunya itu dibagi dengan pangkat tertinggi tadi disesuaikan nah kemudian setelah dibagi ada tiga bentuk yang bakal Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu temukan pertama kalau dibaginya sama-sama dibagi pangkat tertinggi yang dihasilkan hanya kovesienya maka tetap kovesienya kita tulis nah kemudian kalau dia dibagi masih terdapat variabel X pada penyebutnya maka digantikan oleh 0 nah seperti ini ya kayak X kuadrat dibagi dengan X pangkat 4 maka hasilnya adalah 1 per X kuadrat maka 1 per X kuadrat itu akan bakal kita gantikan dengan 0 begitu juga yang 9 per X pangkat 4 juga kita gantikan dengan 0 nah ini juga sama Bapak Ibu ya 3 X kuadrat kita bagi dengan 3 kita bagi dengan X kuadrat kan habis maka kita tulis kovesienya nah ini sama min 6 X dibagi dengan X kuadrat maka nilainya adalah min 6 per X maka digantikan oleh 0 begitu juga dengan ini penyebutnya juga sama ya sehingga dapat seperti ini Bapak Ibu nah itu secara manual Bapak Ibu ya untuk limit taingga silahkan Bapak Ibu yang masih mau berkomen silahkan langsung saya berkomen Bapak Ibu ingin Pak ya silahkan Ibu resmiati ya silahkan ya gini Pak terkait ini tadi itu kan kalau ini hanya berlaku untuk taingga Pak ya betul untuk taingga aja Bu oh iya siap-siap jadi jadi sebenarnya Pak kalau dilihat kalau sudah paham enak aja langsung 0-0 yang lain ya nah makanya makanya kuncinya sini Bu pertama Ibu harus tentukan pembangginya dilihat dari pembilang atau penyebut yang punya penggat tertinggi setelah itu dibagi-bagi ini sebenarnya udah puluh nih Bu resmiati nah kalau udah tahu pembaginya kita lihat aja ini nilainya ini 0-0 ini 3 0-0 makanya sebilang kalau Ibu udah tahu triknya maka ini gak perlu sehingga dari soal ini aja kita langsung bisa dapat dan lihat bisa kita lihat hasilnya berapa tapi biasanya Pak biarpun soal begini kan sebenarnya dimudah Pak tapi kalau itu kita biasakan jangan apa ya dibawa iya Pak itu tegang duluan makanya soalnya sebenarnya gampang maksudnya begini Pak ada gak soal yang kira-kira bisa sebenarnya saya punya soalnya cuman gak tahu apakah sama atau tidak soalnya tapi kalau untuk bang soalnya ada saya punya yang untuk limit ini cuman saya gak tahu Bapak Ibu apakah sama seperti itu atau tidak bentar Bapak Ibu saya carikan dulu yang untuk limit bang soal limit limit fungsi ini mal ada yang tak hingga ya Pak jadi kami coba jadi kami coba dulu makanya tadi kalau limit tentu triknya tidak boleh 0 per 0 nah itu triknya disitu kalau dia 0 per 0 maka kita turunkan kalau limit tak hingga kuncinya adalah kita harus tentukan dulu pembagi tertinggi seperti apa ya Pak siap-siap ya itu triknya di limit kemudian limit itu dia hubungannya bisa keturunan hubungannya dia saling keterkaitan bu ini ada cuman dia ini yang mudah aja enggak enggak seperti yang enggak seperti apa yang soal ini ya seperti ini ya contohnya soalnya tapi gampang aja ya maksudnya Pak supaya bisa ngasa-ngasa sedikit ya boleh Bu ini ya ini soalnya seperti ini tapi dia enggak seperti ini Bu ya tidak menentukan nilai A ini maka artinya normal-normal aja nah seperti ini ini normal-normal aja Bu nah kalau kita lihat kira-kira pembaginya berapa ini Bapak-Ibu X ya Pak X X ya yang di bawah tanda akar 5 dan 5 dan akar 3 akar 5 sama dukungan akar 3 pembagi pembagi yang di bawah tanda akar X X kuadrat X kuadrat karena akar dari X kuadrat itu sama dengan X nah ini Bapak-Ibu ya akar X pangkat 4 nilainya akan sama dengan X kuadrat sama halnya dengan akar X kuadrat sama dengan X gitu nah maka dari sini kita lihat kita lihat ya ini 0 0 kurang 0 juga kan 1 0 bagi 4 0 0 bagi 4 nilainya 0 nah seperti itu Bu jadi kita gak perlu pakai proses seperti ini ini sama ya sama sebenarnya seperti ini model ini ya cuman ini diganti aja nilainya apa untuk soal yang tadi kalau dapat akar akar sama dengan 1 biasanya ini Bu Monika kalau akar 1 itu kan plus minus bisa plus bisa minus biasanya di option itu pasti dikasih salah satunya Bu bisa minus atau plus gitu itu Bu Monika kalau minus tidak bisa diakarkan ini bukan masalah tidak bisa diakarkan atau tidak gimana Bu Monika ya karena kita kan untuk menentukan nilai A kalau ini pendapat saya Bu ya menentukan akar A kan oh iya maaf ini saya salah ini kita pindahkan ke sini jadinya bukan plus minus 1 1 kuadrat akar A sama dengan 1 kemudian kalau menghilangkan akarnya maka sebelah kanan itu dikuadratkan sehingga jadinya A sama dengan 1 saya salah terima kasih Bu Monika sudah mengingatkan ini saya tadi salah disini saya kira tadi apa ya disini A kuadrat sama dengan 1 rupanya akar A sama dengan 1 untuk menghilangkan akarnya ini maka sebelah kanan kita kuadratkan kemudian ada komen lagi dari Bu Leni Pak mohon diulang soal yang kedua bagaimana caranya tadi caranya kondisional boleh nih ya mohon maaf boleh nih caranya sama boleh nih caranya boleh nih pertama Ibu harus cari dulu pembagi ya pembagi dari limita hingga ini kenapa kita cari pembagi karena kita butuhkan pembagi kita masing-masing sukunya kita bagi nah pembaginya dilihat dari mana pembagi itu dilihat dari pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebutnya nah disini dalam kasus ini setelah kita lihat semua ini maka pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 kenapa tidak saya ambil X pangkat 4 karena di bawah tanda akar nah maka disini kesimpulannya pembagi yaitu akar X pangkat 4 itu akan sama dengan X kuadrat sehingga yang di bawah tanda akar itu harus dibagi dengan X pangkat 4 semua nah di luar di luar akar itu dibagi dengan X kuadrat nah seperti itu boleh nih kemudian setelah kita bagi ada tiga bentuk yang bantik bakal Bapak Ibu ketemui pertama kalau setelah dibagi hasil baginya berupa kofisiennya maka tetap ditulis kofisiennya seperti ini A pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4 A X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4 maka tinggal hanya A maka tetap kita tuliskan kofisiennya yang kedua bentuknya apabila dibagi ini dibagi ya contohnya X kuadrat dibagi dengan X pangkat 4 maka hasilnya adalah 1 per X kuadrat nah kalau Bapak Ibu temukan masih ada variable X di penyebutnya maka penggantinya adalah 0 nah dan sebaliknya kalau setelah dibagi masih terdapat variable X di pembilangnya maka penggantinya adalah tak inggal Bapak Ibu jadi ada tiga bentuk yang nanti bakal ketemu di sini yang sebagai penggantinya di sini kalau dalam kasus ini tidak ada setelah kita bagi tidak ada nilai variable X pada penyebutnya sehingga penggantinya adalah tinggal hanya kofisien dengan 0 aja nah seperti ini Bapak Ibu kemudian setelah ini kita proses sehingga apalah tadi A nya sama dengan 1 seperti apa yang di komen dari Bu Monika tadi kenapa itu min 1 ya Pak tadi saya salah Bu Monika ya karena di sini saya ketemunya akar A sama dengan 1 supaya hilang akar A ini maka sebelah kanan ini kita kuadratkan Bapak Ibu jadinya A sama dengan 1 kuadrat 1 kuadrat nilainya sehingga maka kita peroleh A nya akan sama dengan 1 Bapak Ibu nah untuk soal kedua ini juga sama Bapak Ibu nah pertama Bapak Ibu harus saya dulu pembaginya pembagi pembagi apa siapa pembaginya ini X nah tadi pembaginya adalah X atau akar X kuadrat ya gimana kalau di bawah tanda akar ya ini kalau saya buatkan pembaginya sebentar Bapak Ibu dari sini saya beropi kasus ini pembaginya adalah ini saya buat ya pembaginya adalah ini X kuadrat atau akan sama dengan X artinya yang di bawah tanda akar semua dibagi dengan akar X kuadrat di luar tanda akar itu dibagi dengan X sehingga ini hasilnya nanti 5X dibagi dengan X kuadrat ditambah 4 dibagi dengan X kuadrat ini juga sama dikurang 3X dibagi dengan X kuadrat ditambah 9 dibagi dengan X kuadrat maka ini masing-masing ada terdapat variable X di penyebutnya sehingga penggantinya adalah ini 0 ini juga 0 dikurang juga 0 0 kurang 0 0 dibagi dengan 4 maka 0 bagi 4 nilainya adalah 0 jadi kuncinya adalah di pembagi pembagi dan penggantinya kita bisa dapat dimengerti Bapak Ibu halo Bapak Ibu halo Pak Yudi silahkan Bapak Yuliana siapa ini yang bertanya nih Bapak Yuliana atau Bapak Yuliana kita di atas pembilangnya dapat 0 dari mana ya Pak itu pengganti Bapak Yuliana tadi sebelah ini ya yang bawah Pak yang bawah yang soal nomor 2 nah ini contohnya nih 5X dibagi dengan X kuadrat berapa oh iya berarti 0 ya Pak soalnya kan per hingga ya hasil baginya kan 5 per X kan hasil baginya nah 5 per X itu penggantinya adalah 0 iya Pak nah ini juga sama 4 dibagi dengan X kuadrat juga 0 berarti 0 tambah 0 oke Pak nah ini kan semua 0 nilainya nih Bu di bawah adalah 4 berarti 0 per 4 maka hasilnya adalah 0 seperti itu Bapak Ibu saya tadi terkecoh sama itu Pak kira per X gitu saya lama akar ya Pak iya makanya diperhatikan Bu Maka tadi saya bilang diperhatikan Pak tidak tertingginya apa oke Bapak Ibu ya kira-kira sudah paham ya paham Pak oke kalau paham saya geser lagi Bu ke soal berikutnya ini jadi nanti Bapak Ibu sobatkan jawabannya nah kemudian ini soal yang tadi juga pernah yang di ada beberapa kawan yang memberikan soal tapi ini ada semua hampir semua sudah kita bahas Bapak Ibu ya cuma ada beberapa soal yang belum saya jawab juga ini ya ini kita butuh arah Bapak Ibu ya ini saya ambilkan dulu saya sudah buatkan ini saya ambilkan kotak-kotaknya supaya nampak arahnya seperti apa ini saya kemarin buatnya pakai tabel Bapak Ibu ini tabelnya Bapak Ibu ini tabelnya saya muncul Bapak Ibu ya disini Bapak Ibu harus ingat arah matangin Bapak Ibu ya karena disini bergelut dengan matangin pertama katanya kita anggap ini sebagai posisi pertama kita di A Bapak Ibu A C-C bersepeda sejauh 4 km ke utara maka kita anggap ini 4 dikit berarti ke atas utaranya ke atas berarti A ke B jalannya 4 kemudian ke arah barat 3 km berarti 3 Bapak Ibu ke arah barat ke kiri kita di posisi C kemudian katanya sebentar menjadikan saya host sebentar Bu Hilmi sebentar saya lihat dulu Bu Hilmi belum menjadikan host Oke Bu Hilmi sudah Bu Hilmi Oke sudah Tadi kita sudah sampai ke C Bapak Ibu katanya ke barat kemudian dan beristirahat dari utara ke barat kemudian beristirahat kemudian C-C katanya melanjutkan bersepeda ke arah Tenggara ini ke Tenggara dan beristirahat yang kedua kalian tepat 1 km di sebelah timur berarti dari sini dari sini dia ke Tenggara tempat 1 dari sebelah timur ini Bapak Ibu sebelah timur dari tempat perangkat pertama artinya ini kan pertama maka timurnya ke sini berarti ini ada 1 nah kemudian katanya selanjutnya meneruskan penjalan sejauh 4 km ke selatan berarti ke bawah Bapak Ibu ke sini ke F ini berkeselatan dan beristirahat untuk 3 kalinya berarti si terakhir misalkan faktor V adalah berpangkal berpangkal di yang pertama di titik awal di A ini kemudian berujung di titik ketiga berarti sini Bapak Ibu ini faktornya A K F itu faktornya yang ditanya ada jarak tempu C C C dari ini ya pembulatan dari titik awal sampai istirahatnya kalau mencari jarak tempu Bapak Ibu maka ini semua kita tambahin Bapak Ibu pertama dari A K B tadi adalah ini ya kalau kita buat T A K B A B kemudian ditambah dengan B C ditambah dengan C E eh maaf A nya ke sini ya oh saya salah T nya di sini Bapak Ibu di sini Pak A nya sampai E misalnya B nya di sini saya kisah D nah di sini D di sini saya berarti ya C C D C D C D kemudian plus D E ini sudah jelas A B tadi jaraknya 4 kemudian B C nya tadi jaraknya 3 nah kemudian C D ini kita kan gak tau nih nah maka kita nanti cari Pitagoras ya Bapak Ibu ya ini C D saya buat C D dulu nih nanti kita Pitagoraskan Bapak Ibu kemudian ditambah lagi dengan D E D E nya tadi 4 juga Bapak Ibu ya ya 4 juga nah maka sini kita dapat peroleh 11 ditambah C D ya nah C D nya ini adalah Pitagoras ini Bapak Ibu ini kan 4 ini juga 4 Bapak Ibu nah maka kita pakai 4 Pitagoras ini berarti 4 akar 2 Bapak Ibu ya 4 dengan 4 berarti 4 akar 2 ya 4 akar 2 itu berapa Bapak Ibu kalau kita berkomanya berapa kira Bapak Ibu 5,6 5,6 ya ini saya buat disini nilainya C D itu 4 akar 2 Bapak Ibu ya karena Pitagoras ini ini berarti 5,6 tadi Ibu ya Ibu Yulia 5,6 5,6 berarti dia 16,6 ya 16,6 kalau kita pulangkan 17 nah kemudian yang diminta apa katanya ini arah faktornya ya faktornya berapa nah disini Bapak Ibu kita lihat faktornya Bapak Ibu ini dari A, K, E kita kan ini kan arahnya ke kanan Bapak Ibu ya A, K, D kemudian ke bawah artinya disini dari A, K kanan 1 kemudian ke bawah adalah 4 maka disini jadinya faktornya 1, K kanan ya 1,4 kalau saya jawaban saya di E ya 1,4 dengan jaraknya 17 Bapak Ibu disini dia opsennya yang 4 tuh hanya ini Bapak Ibu ya ini dari soal yang saya ambil di kawan-kawan Bapak Ibu ya nah terus ini saya mengartikan ya Bu Eva karena dia ke bawah tuh negatif kalau ke kanan kan positif jadinya ya kalau ke kiri dia kesini kan negatif karena arahnya ke sini Bapak Ibu ya arah faktornya di bawah sini makanya dari ke kanan kemudian ke bawah nah sehingga kalau saya jawab aja adalah 1,4 dengan jaraknya 17 Bapak Ibu kalau saya ya ini nanti coba dilihat aja Bapak Ibu ya faktornya adalah 1,4 dengan jarak dengan jarak dengan jarak dengan jarak dengan jaraknya adalah 17 kalau saya bukan min 1 kalau min 1 berarti ke barat sini dia ke sebelah kiri sini Bapak Ibu makanya ini harus digambar Bapak Ibu karena disini harus digambar kasus seperti ini arah-arah seperti ini Bapak Ibu oke Bapak Ibu yang soal yang seperti ini ada yang ditanyakan dulu oke izin Pak ya silahkan Bu Bu Ernie ya Bu Ernie harus nyati Pak silahkan ini Pak bagaimana seandainya titik yang ditanya itu menghitung titik awal ke titik akhir kalau jarak tetap Bu Ernie kalau kerja menitanya jarak otomatis semua yang dilalui ini kita hitung enggak seandainya yang mau ditanya itu jarak terdekat Pak antara A dengan titik oh berarti ini berarti ini kita gores ini berarti kita gores dari A kita goresnya langsung ya iya berarti 1 dengan 4 akar 17 doang Pak akar 17 kalau diminta jarak terdekat ya iya jarak terdekat kalau diminta dia jarak tempuh kalau dia minta jarak tempuh berarti seluruhan yang dilalui jarak tempuh yang dimintakan jarak tempuh kalau jarak tempuh kan otomatis kan semuanya yang dilalui harus dihitung iya tapi kalau misalnya jarak terdekat Pak dari titik awal ke titik akhir otomatis kan oh iya siap Pak oke silahkan Bu Yarni ya silahkan itu tadi kan yang diminta jarak tempuh dari titik A sampai ke titik E akhir ya seperti pertanyaan itu yang patutkan itu kalau yang diminta misalnya jarak terdekat dari A kita bisa langsung mengambil dari dari nilai dari titik koras A kalau seandainya jarak yang diminta itu jarak terdekat dari titik C ke titik E apakah bisa kita gunakan pitagoras di sana Pak bisa juga Bu pitagoras di sini cuma kita di sini dia tidak tidak melalui tidak melalui ini ya tidak melalui D ya tidak melalui titik D dari langsung dari C ke E dia biasanya ya berarti masih bisa kita gunakan Pak ya pitagoras pitagoras Bu sama halnya ini Bu dari cara cara CKD ini kan kita gunakan pitagoras juga ya nah semua halnya seperti itu Bu baik terima kasih Pak Wahyudi ya sama-sama Bu oke Bapak-Ibu ya saya geser lagi nih kalau tidak ada yang bertanya lagi saya geser ke fungsi komposisi Bapak-Ibu nah ini kemarin ada yang beberapa yang terkecoh Bapak-Ibu ya tentang fungsi komposisi seperti ini ya sebenarnya gampang ya Bapak-Ibu yang soal seperti ini Bapak-Ibu nah disini Bapak-Ibu coba diamati apa yang saya sampaikan ini agak sedikit memakan apa ya pemahaman Bapak-Ibu ya karena disini yang diketahui bukan fungsi efek tetapi adalah ada Fx tambah 2 untuk ini katanya artinya artinya disini artinya x tambah 2 ini ada di dalam ini Bapak-Ibu ya soal x tambah 2 ini ada di dalam x kuadrat tambah 3 ini Bapak-Ibu nah maka dari itu untuk menentukan penggantinya kita maka disini Bapak-Ibu bisa buat seperti ini Bapak-Ibu nah disini pertama kali Bapak-Ibu harus buat x tambah 2 dulu kemudian kita harus cocokkan dengan yang di atas ini Bapak-Ibu di atas kita punya x kuadrat nah supaya disini punya x kuadrat maka ini adalah saya kuadratkan Bapak-Ibu nah seperti ini dia supaya saya mendapatkan nilai x kuadrat maka ini jadinya x kuadrat nah kemudian hasil jabaran ini ya adalah 4x ya 4x ya kan Bapak-Ibu sementara di atas kita tidak ada maka disini harus kita kurangi lagi kita buat lagi dengan x tambah 2 nah disini kita punya 4x supaya 4x-nya habis maka disini harus dikali 4 Bapak-Ibu nah disini 4x disini habis dengan 4x yang di belakang ini nah kemudian disini kok ada lagi nilainya adalah 4 ya di belakang ini nilainya adalah min 8 berarti 4 dikurang 8 min 4 supaya ada 3 maka harus ditambah dengan min 4 berarti ditambah 7 Bapak-Ibu nah kita harus sesuaikan dengan ini Bapak-Ibu pertama x kuadratnya sudah ada ini kedua ada 4x sementara 4x kita tidak punya di atas sini maka kita buat lagi x tambah 2 ini nah supaya hilang 4x disini maka kita harus kurangi dengan 4x lagi Bapak-Ibu nah ini dia menghilangkannya ya berarti 4x plus 4x disini sudah habis dengan min 4x disini nah kemudian disini punya 4 2 kuadrat adalah nilainya 4 sementara di belakang ini punya 8 berarti 4 dikurang 8 nilainya adalah min 4 nah sementara nilainya harus 3 maka min 4 tadi diapain maka harus ditambah 7 Bapak-Ibu nah sehingga barulah kita peroleh fungsi efeknya fungsi efeknya adalah x kuadrat ini yang tadi x tambah 2 ini kita gantikan dengan x maka kita peroleh fungsinya adalah x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 7 inilah fungsi efek kita Bapak-Ibu nah setelah itu baru yang diminta apa ini maka hasil kali semua nilai x yang memenuhi jika fx sama dengan 3 yaudah kita gantikan ke sini Bapak-Ibu yang diminta hasil kali ya hasil kalinya berapa maka ini jadinya 3 sama dengan ini nah ini ya kemudian kita hilangkan 3 nya ke sini maka jadinya x kuadrat berapa ditambah 4 ya Bapak-Ibu ya dengan 0 nah karena diminta hasil kali ya ini kita faktorkan boleh ya hasil kali semua nilai x nya ini kita faktorkan jadinya kan 2 C per A boleh enggak Pak C per A C per A juga boleh sama C per A boleh x 1 kali x 2 boleh x 1 kali x 2 boleh kalau bisa dipaktorkan Pak ya boleh kalau bisa dipaktorkan pakai faktorkan kalau nggak pakai pakai apa nggak bisa dipaktorkan gunakanlah konsep C per A nah ini kan C per A Bapak-Ibu bisa ambil di sini equation-nya nah ini ya C per A boleh kalau Ibu pakai akar-akar juga boleh bisa Bapak-Ibu ya karena faktorkannya adalah C per A ya maka ini nilainya adalah sama dengan 4 per 1 ya 4 per 1 nilainya bisa boleh juga pakai akar-akarnya juga boleh ya Bapak-Ibu karena akarnya adalah 2 maka 2 kali 2 kan nilainya 4 nah disitu Bapak-Ibu makanya disini jawabannya adalah yang oke Bapak-Ibu ya yang seperti ini tapi ingat Bapak-Ibu Bapak-Ibu harus dapatkan dulu fungsi F-nya tadi soalnya ya artinya ini harter kandung di dalam ini Bapak-Ibu nah seperti itu Pak Mayu ya silahkan Bu itu kalau misalnya mencari efeknya pakai permisalan sama gak Pak boleh sama sama Bu tapi cuman saya gak terbiasa pakai permisalan Bu Bapak-Ibu soalnya saya pakai permisalan iya kalau Ibu kalau Ibu terbiasa pakai permisalan boleh cuman saya agak gimana ya agak sedikit rumit Bapak-Ibu saya memakai permisalan jadi saya mengertikan dalam otak saya itu adalah itu harus terkandung dalam ini gitu Bapak-Ibu saya pun mengajarkan ke anak-anak seperti itu juga jadi saya tidak pakai permisalan kalau Ibu sudah terbiasa dengan permisalan cuman gak apa-apa gak masalah Pak kalau mamanya langsung dikuadratkan Pak untuk F X tambah 2 berarti kan di sebelah kanannya X tambah 2 dikuadratkan ditambah 3 langsung dikuadratkan X tambah 2 diganti dengan X tambah 2 kan Pak jadi X tambah 2 pangkat 2 berarti sama artinya dengan X tambah 2 kali X tambah 2 ditambah 3 hasilnya juga X kuadrat hasilnya semakin berarti juga Bu hasilnya bukan Pak masih F X nya Pak nanti F X nya baru diganti dengan 3 ya cuman Bapak-Ibu itu saya gak tahu apakah itu kebetulan atau bagaimana Bapak-Ibu setahu saya kalau yang seperti ini maksudnya itu artinya ini harus ada dalam ini setahu saya seperti itu apakah itu hanya kebetulan yang Ibu sampaikan saya pun gak tahu Bapak-Ibu cuman secara konsep kalau arti dari seperti ini X tambah 2 ini ada terkandung dalam ini itu artinya kecuali apa ya saya pun belum pernah coba kalau saya mengartikan apakah langsung digantikan kalau digantikan memang betul asli sama kayak gini X kuadrat tambah 4 kalau ditambahkan jadinya ditambah 4 X bukan dikurang 4 X jadi plus iya jadi plus jadinya bukan min dikurang min bukan min jadinya oh iya X nya X tambah 2 ya Pak iya karena dia X tambah 2 kalau pakai inverse bisa ya Pak yang inverse dari X plus 2 X tambahnya inverse dari mana Pak X plus 2 berarti kan X min 2 gitu ya Pak oh X inverse dari X tambah 2 ini inverse nya adalah setengah X setengah eh setengah iya iya Pak diinversekan dulu X min 2 Pak diinverse 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 langsung ke X min 2 X min 2 iya 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 menggunakan inverse iya inverse Pak pakai inverse boleh berarti FX sama dengan X kurang 2 pangkat 2 tambah diinverse diinverse dulu ini Pak iya diinverse 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 boleh inverse nya kan X kurang 2 iya inverse nya X kurang 2 secara langsung kalau Bapak sudah tahu inverse pakai cara inverse artinya di sini inverse bersama ini jangan nanti inverse yang lain lagi inverse dari fungsi X tambah 2 iya Pak adalah X kurang 2 boleh Pak baru disubstitusikan ke sini iya iya cuma seperti yang disampaikan ibu siapa tadi yang menyampaikan disubstitusikan langsung nilainya sama kalau saya kalau menurut saya tidak sama disini tadi tidak sama karena positif dia Pak sementara fungsi ini kan fungsi ini kan fungsi kita makanya tadi berbeda antara kalau nanti ditanya hasil jumlah kan beda seharusnya nilainya 4 jadinya min 4 makanya tadi kalau saya mengartikan kalau seperti ini artinya ini ada di dalam ini saya mengartikan seperti itu sesuai dengan yang di atas Pak konteksnya kembali ke atas iya yang mana ini yang maksudnya enggak bukan maksud saya dari yang Bapak jelaskan ini kembali ke fungsi yang awal yaitu S2 sama dengan S2 tambah 3 di baris yang kedua iya makanya saya mengartikan seperti itu ini adalah bayi dari sini ini ibunya dan ini anak bayinya makanya X tambah 2 terkandung di dalam ini itu saya mengartikan seperti itu saya mengajarkan seperti ini makanya saya tidak bisa langsung menyatakan tadi bisa digantikan langsung enggak oke Bapak Ibu ya nanti kalau juta jumlah kan tinggal gampang bisa Bapak Ibu ya kalau hasil jumlah berarti kan min B per A oke Bapak Ibu ya berarti gak dapat masalah Bapak Ibu ya nah sama halnya seperti ini Bapak Ibu sebentar saya kalau pakai invert gimana Pak kalau pakai invert itu kayak gini Bu Leni Ibu harus cari dulu inverse dari ini kalau kita jambarkan inverse itu panjang kalau Bapak Ibu udah tahu cara menginverse kan udah tahu jawabannya ini inverse dari X tambah 2 itu adalah X kurang 2 karena konsepnya adalah separate A buka kurung X plus minus kalau dia plus jadinya minus kalau dia minus jadi plus seperti itu Bu Leni jadi kemudian setelah dapat invertnya baru disubstusikan ke fungsinya Bu Leni nah seperti itu boleh nih ya makanya kalau Ibu-Ibu ini udah tahu ada Bapak Ibu udah tahu tentang invert dia tinggal jawab ya invert tadi nyapal udah tahu langsung oke Pak ya sama-sama boleh nih oke Bapak Ibu ya saya lanjutkan lagi nih ke soal yang selanjutnya ini seperti juga ya seorang guru katanya membuat pilihan ganda dengan 5 alternatif jawabannya hanya 1 jawaban yang benar sekali ini Bapak Ibu ada FA ini FA nah untuk ini baru berlaku seperti tadi Bapak Ibu ya fungsi kita ini ininya apa baru seperti apa yang disampaikan seperti Bu Ruzmete tadi ya betul Bu Ruzmete yang tadi Bu Ruzmete ya kalau ini baru langsung digantikan Bapak Ibu nah kalau seperti ini baru langsung digantikan A nya itu pengganti A adalah eh sorry pengganti X nya adalah ini ya nah ini nah kemudian yang minta nilai F ini apa nah baru ini baru bisa digunakan seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi ya maka ini jadinya 3 kali ini ya ini ya jadi baru dikurangi 4 ya maka diperoleh 15A 6 dikurangi ditambah 2 ya Bapak Ibu ya ditambah 2 ini seperti ini langsung digantikan ini Bapak Ibu dan jelas jawabannya seperti ini oke Bapak Ibu ya kalau yang seperti ini ya tadi sudah terjawab tadi itu Bapak Ibu yang tadi yang di atas ini ya ada kaitannya seperti ini baru digantikan ada fungsinya kemudian diminta penggantinya kemudian soal ini juga saling berkaitan Bapak Ibu ya yang untuk direct ini barisan direct ini kemarin saya ketebahas cuman kita belum saya munculkan katanya di jenis kelompok orang itu ada 64 ya sama nih yang jelas dia barisan pertamanya ada satu sesuai kemudian bedanya katanya 2 ini juga bedanya 2 saya rasa ini hampir sama cuman redaksinya aja mungkin kita bisa gunakan konsep jumlah direct aritmatika saya ambil dulu ini konsepnya disini ya kita buat SN SN sama dengan N per 2 ya N nya kita gak tau berapa N nya kemudian suku pertama yang terakhirnya 1 maka disini 2 2.1 ditambah N kurang 1 ya N kurang 1 kali bedanya adalah 2 bedanya 2 nilainya tadi katanya adalah 64 nilainya tadi katanya adalah 64 ya ini kita ganti atau saya buat dulu sebentar saya buat dulu konsepnya A ini B kita ganti semua nilainya ini nilainya 64 hanya 1 2 nah disini kita peroleh disini saya kalikan jadinya 128 ini jadinya 2N ditambah 2N kuadrat dikurangi dengan 2N Bapak Bu ya dikurangi dengan 2N nah ini 2N 2N habis maka jadinya n kuadrat nilainya n kuadrat nilainya berapa ini 128 64 ya 64 maka nnya 8 nah kemudian artinya n banyak baris aja itu ada 68 ada 8 ada 8 baris Bapak Bu ya nah maka disini kita cari kata disini yang ditanyakan adalah baris terakhir bahwa yang membawa bendera berapa banyak bendera yang dibawa maka kita cari ku8 ya disini hanya tadi 1 ya 1 ditambah dengan 7 x 2 maka yang membawa bendera itu adalah 15 bendera total baris terakhir yang membawa bendera itu adalah sebanyak 15 bendera nah ini untuk yang ini Bapak Bu ini sebenarnya sama konteksnya cuman bedanya hanya ini aja sih kata-kata saya lihat saya jawab sama jawabannya sama konteksnya sama cuman beda bahasanya aja bahasa dari ini dia informasi gak tau kalau ini informasi tau cuman beda sungguh pertama dengan bedanya sama jumlah seluruhnya pun sama Bapak Bu oke Bapak Bu ya ada pertanyaannya ini Bapak Bu kalau tidak saya nextkan lagi aman 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 ini saya nextkan lagi Bapak Bu ini sama tadi soalnya yang saya dengar tadi ya sama kita mengantisipasi juga Pak izin Pak maksud ini mengantisipasi kalau lagi blank juga sih saya dapat yang mana Bu yang di atas tadi Pak yang informasi itu 64 yang informasi ya kalau misalnya lagi blank tiba-tiba gak tau rumusnya kalau yang saya dapatkan Pak ini secara anak-anak sih misalnya satu informasi pada Bapak 1 oh ibu ibu cacah ya ibu cacah berarti ya 1 3 iya tinggal di hitung kalau misalnya lagi blank kan Pak aduh apa ya gimana ya lupa 1 3 gitu kan 1 3 5 7 9 sampai nanti jumlahnya harus 64 nanti barisannya kan Pak otomatis 8 juga ya betul kalau misalnya lagi blank reblank tapi itu ya untuk blanknya di iya mudah-mudahan gak blank lagi Pak soalnya pokoknya enjoy aja Bapak-Ibu soalnya angkatan saya dulu saya sampaikan angkatan saya juga ada ibu-ibu sehingga kayak gimana ya kayak drop dia iya Pak itu udang korang sudah selesai semua beliau belum gitu kan nah akhirnya tambah lagi dikejar waktu tambahin sudah ya betul Makanya tadi kita Bapak-Ibu harus pandai-pandai meminat suatu Bapak-Ibu makasih kalau ada soal yang agak sedikit memakan waktu ya ibu-ibu lewatkan dulu oke Bapak-Ibu ya nah ini lagi untuk beberapa lagi ini yang untuk pedagoginya yang mengenai kemarin saya dapatkan ada tiga pedagogik kemarin saya lihat kalau saya jawabannya seperti ini Bapak-Ibu kalau dia konsep kalau berbicara konsep transformasi geometri maka jelas Bapak-Ibu yang digunakan itu adalah geografi ini jelas Bapak-Ibu karena saya dulu pernah juga sharing Bapak-Ibu ya tentang bagaimana memperlihatkan ke anak cara praktis ya tentang transformasi geometri maka saya pakai bantuan ICT-nya ICT-nya ini pakai tidak mungkin pakai yang lain yang pertama yang untuk ini untuk yang konsep ini kemudian untuk konsep partner ini tahap enaktif adalah yang bisa dirabah yang bisa dipegang maka di sini kalau saya lihat dari ABC ini yang bisa dirabah itu adalah ini untuk membahas penjumlahan bilangan guru menggunakan bantuan clearing kalau ini kan selain ini tidak bisa drama Bapak-Ibu contohnya membahas tentang ruang model kerangka balok ini bisa tidak Bapak-Ibu coba Bapak-Ibu perhatikan kalau saya lebih ke sini Bapak-Ibu yang untuk yang ini yang bagian ini kalau ini gambar menggambar untuk membahas jarak titik kepada bidang guru menggunakan bantuan gambar titik ini tidak tidak tepat Bapak-Ibu ini kalau saya memakai jaring-jaring rangka balok saya yang A ini bukan gambar di pepan tulis jadi tidak cocok kemudian ini untuk membahas jantan jaring kubus guru menembus gambar gambar juga gambar tidak bisa dirabah kemudian determinan matrik ini juga sama kalau ini dia menentukan bahasan saya komen gambar itu seperti ekonik membahas tentang ruang lalu menggunakan model kerangka balok ini sebenarnya bersama ya cuman saya kalau saya lebihnya ke sini kemudian yang ini yang jarak ini seperti yang saya sampai di awal ini kalau memakai jarak pada bangun ruang kita bukan model bangun ruang dari kayu kalau menggunakan ruang dari kayu inilah konsep dari volume baru kita bisa gunakan ini kalau dia mengetuk luas permukaan maka kita pakai karton menunjukkan konsep luas permukaan bangun ruang maka kita gunakan apa ya apa nama istilah itu Bapak Bu dari karton yang kita gunting-gunting Bapak Ibu kita satu-satukan dari karton jaring-jaring jaring-jaring dari karton jadi kita harus menempatkan kalau dia jarak kita pakai kerangka kalau dia pakai luas bangun ruang kita pakai karton dari karton seperti itu Bapak Ibu ini sebagian yang saya lihat yang untuk pedagoginya yang TK Bapak Ibu oke Bapak Ibu ini sudah semua kita bahas tadi sampai ketika siang Bapak Ibu nanti ini kalian coba saya share Bapak Ibu ke grup ya Bapak Ibu nanti saya konsultasi apa coba diskusikan dulu dengan Bu Hilmi kalau bisa ada kreot nanti saya coba buatkan kreot ya Bapak Ibu untuk malam ini kita cukup dulu Bapak Ibu untuk sampai di sini terima kasih banyak yang Bapak Ibu sudah bergabung dan sudah berdiskusi dengan kita bersama semoga apa yang kita diskusikan malam ini memang betul-betul dapat kita bawa nanti Bapak Ibu untuk ujian untuk kita Bapak Ibu saya stop dulu Bapak Ibu untuk malam ini nanti kalau ada yang beberapa lagi pertanyaan Bapak Ibu tadi juga ada yang sebagian bertanya Bapak Ibu di grup ini apakah sudah dibahas sudah dibahas Bapak Ibu sebagian yang di share soal-soal itu sebagian sebagian besar sudah saya bahas sekarang Bapak Ibu di dua kali zoom sebelumnya dibahaskan semua jadi ada beberapa yang belum terbahaskan Bapak Ibu mungkin dengan waktu dekat juga kita coba bahaskan Bapak Ibu Pak tadi yang soal-soal pedagogiknya boleh dibagi di grup enggak Pak oh iya itu sudah satu file dengan yang sebelumnya Bapak Ibu ini nanti saya dengan file tadi siang Bapak Ibu tadi siang saya tapi juga saya tidak ikut oh iya nanti saya krim ke grup Bapak Ibu oh iya makasih ya Pak makasih banyak saya harapkan Bapak Ibu yang sudah di grup mohon maaf Bapak Ibu bukan saya tidak ini tadi agak sedikit kalau Bapak Ibu mau buat grup lain di luar dari grup kita silakan aja Bapak Ibu tapi jangan berbicara dalam grup Bapak Ibu silakan jangan berhias aja ya karena sikit disini saya tidak juga memaksa Bapak Ibu untuk bergabung disini Bapak Ibu di grup mohon maaf saya bukan tersinggung enggak cuma kalau sudah bahasa yang seperti itu tadi jadi pun saya gimana gitu Bapak Ibu ya kita sudah berupaya semaksimal mungkin Bapak Ibu di grup ini ya tadi mungkin Bapak Ibu sudah baca dua saya tidak saya tidak ini enggak cuma kalau kalau sudah bahasanya seperti itu yang artinya ya kita ini disini enggak usah lagi gitu ya itu maksudnya Bapak Ibu ya saya cipet Bapak Ibu tidak ada menuntut sama Bapak Ibu semangat kita disini dari awal ya mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung kita disini bukan satu kali ini Bapak Ibu mungkin yang sudah lama bergabung di grup ini tahu yang sudah sudah lulus pun tahu bagaimana keadaan grup ini dari awal terbentuk grup ini Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya saya bukan kalau Bapak Ibu ingin ikut yang lain silahkan saya kami ngelak tapi jangan apa ya dibahas dalam grup silahkan pribadi aja saya harapkan seperti itu Bapak Ibu saya bukan memang saya Bapak Ibu dilapus ini enggak ya mana itu tadi Bapak Ibu agak sedikit bahasa seperti itu ya kalau Bapak Ibu punya grup ya Bapak Ibu yang terolak pasti Bapak Ibu agak sedikit tersinggung dengan bahasa setuju benar-benar betul enggak Bapak Ibu kalau saya pribadi saya bukan tersinggung enggak cuma saya ingatkan kalau mau ikut dengan kita silahkan tapi kalau mau ikut dengan orang lain silahkan juga tapi jangan dipahas di dalam grup japri aja betul Pak betul ya yang lain juga kalau mau ikut dengan ini mau mundang ini silahkan saya enggak enggak larang tapi jangan di grup ibaratnya kalau seperti itu Bapak Ibu kami yang yang punya grup yang tersinggung saya buat tidak semata-mata tidak menghapekan Bapak Ibu karena kita kan sama-sama punya kewajiban saya juga di sekolah maka kenapa kemarin itu saya tidak bisa Zoom-nya setiap hari itulah saja Bapak Ibu karena saya di situ pulangnya sudah sore Bapak Ibu jadi waktu itu hanya sisa itu hanya dua hari Sabtu dan Minggu kebetulan hari tadi lagi free gue tadi ke pepet juga dipanggil ke meeting room lagi Bapak Ibu ada rapat saya skip dulu nanti malam kita sambung seperti itu Bapak Ibu oke Bapak Ibu ya saya rasa Bapak Ibu paham dengan apa yang paham Pak kita sampaikan makasih makasih banyak Pak Makasih banyak Pak makasih banyak Pak makasih banyak Pak semoga rejikinya banyak ilmu di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat hasil pembahasan kita dari siang ini sampai malam ini nanti coba saya kirim langsung ke dalam grup Bapak Ibu bisa belajar lagi nanti kalau pergi yang kurang-kurang kurang-kurang dimengerti bisa Bapak diskusikan lagi ya di grup atau bisa-bisa juga Bapak Ibu oke Bapak Ibu ya mungkin ada beberapa soal lagi yang masih saya coba terima kasih selamat menikmati